Setelah perahara kasus KDRT, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar beberapa kali diisukan bangkrut. Namun, beberapa kali pula orang tua Babylitter menjawabnya dengan bukti. Satu di antaranya, mimpi Lesti Kejora ingin mempunyai vila pribadi di Bali akhirnya tercapai setelah menikah dengan Rizky Bilar. Mengikuti jejak Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, tahun ini pasangan viral ini juga membangun vila di Bali. Vila milik orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut rencananya akan dibangun di atas tanah seluar 300 meter dan ditargetkan rampung dalam jangka waktu satu tahun. Pelantun lagu Kejora tersebut merasa bersyukur akhirnya punya vila sendiri. Pasutri ini memang sedang gencar-gencarnya melakukan pembuktian kepada publik jika rumah tangga mereka jadi jauh lebih baik setelah kasus KDRT kemarin. Iya, Bilar sempat melakukan KDRT kepada Lesti bahkan sampai dilaporkan ke kepolisian oleh Endang Mulyana, mertuanya. Pada akhirnya mereka sepakat berdamai demi anak sematawayang, Babylitter. Bilar yang sudah diboykot dari TV kini fokus menjadi pengusaha muda. Melakukan kerjasama dengan pebisnis-pebisnis handal untuk mencari pemasukan. Pasalnya, kini hanya tinggal Lesti yang bisa tampil dan berkarya di layar kaca televisi. Soal vila, Lesti mengatakan memang pernah bermimpi mempunyai vila pribadi di Bali ketika belum menikah. Kini, Lesti bersyukur akan segera mempunyai vila berkat jalan rezeki yang datang dari sang suami. Vila yang berlokasi di Canggu Bali ini kelak akan digunakan mereka ketika sedang ingin melepat penat dan menenangkan diri. Kamu ingat gak kamu pernah bilang pengen punya vila di Bali? Tanya Bilar. Dulu pas kita lagi awal-awal PDKT, jawab Lesti. Masya Allah ya kodarulahlah alhamdulillah jalannya lewat suami, sambung Lesti lagi. Menurut Bilar, rezeki untuk pembuatan vila itu datang dari dia dan Lesti. Sebagai pasangan memang harus saling bersinergi satu sama lain. Hal itu dibenarkan oleh Lesti yang mendukung penuh pernyataan suaminya. Saling apa ya karena sebuah pernikahan itu ada sebuah rezeki kedua belah pihak dan anak, sambung Bilar. Tak hanya itu, Bilar dan Lesti juga membangun vila khusus investasi di Bali. Bilar berharap investasinya di Bali bisa mendatangkan hal-hal baik untuk keluarganya. Mudah-mudahan apa yang kita investasi di sini menjadi awal yang baik ya buat keluarga kita kedepannya dan seterusnya, kata Bilar. Tangyu papa gitu, ucap Lesti pada baby litter, sebelumnya, seperti yang diketahui setelah lama tidak terdengar kabarnya, belum lama ini ibunda Bilar, Rosmala Dewi mendatangi rumah Lesti lagi. Kehadiran Oma Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau baby litter itu disambut oleh Bilar dan Lesti yang sama-sama sedang bermereka duduk di ruang tamu sembari menemani baby litter bermain. Kala itu sang bayi menolak untuk membaca buku mainannya. Justru ia lebih memilih untuk membuka parsel buah yang berada di atas meja. Kedatangan Rosmala Dewi terekam dalam video vlog yang diunggah melalui kanal YouTube Leslar Entertainment beberapa hari lalu. Tampaknya, Rosmala Dewi menyambangi cucunya saat bulan Ramadan. Hal itu diketahui dari percakapan yang terekam dalam video tersebut. Tepatnya, ketika Rosmala bermain dengan sang cucu. Terima kasih telah menonton!